Selanjutnya, kita ikuti yang berikut ini pertanyaan sederhana sebetulnya. Apa itu Big Data? What is Big Data? Ini menarik sebetulnya ya. Pernah seseorang yang melakukan, mau mengimplementasikan Big Data di kantornya, dia menanyakan, mengapa ditanya tentang 35 orang yang diinterview, ternyata 35 ini memberikan jawaban yang berbeda pemahamannya. Itu artinya apa bagi kita sebetulnya? Kita sebelum melakukan sesuatu, perlu ada kesepahaman. Perlu tahu dulu sebetulnya ada kesepahaman itu. Sudah dipahami nggak bersama-sama dalam organisasi? Ini sangat menarik ya. Seperti yang kita lihat saat ini ya. Di negara kita ini sebetulnya ada contoh pelaksanaan PSBB, social distance. Ini pun karena tidak ada kesepahaman, maka terjadilah apa yang disebut dengan sedikit perdebatan ya. Yang serius ada pro dan kontra, masing-masing mempunyai argumen sendiri-sendiri ya. Sehingga ini sangat berbahaya kalau diteruskan ya. Yang paling berbahaya lagi adalah menciptakan informasi itu sendiri dari informasi yang sudah ada. Contoh misalnya, sudah disuruh sebetulnya bagi kita, ada tiga hal yang disarankan pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini, cuci tangan, jaga jarak, memakai masker, tiga ini sebetulnya. Tapi ada juga yang mengolah-olah, macam-macam. Dan katanya koronanya bisa terbang di udara, itu kira-kira. Ini kan jadi, masyarakat jadi sulit menerima keadaannya itu. Sebetulnya kita harus melihat ini, bagian yang perlu kita ikuti itu sebetulnya instruksi pemerintah ya. Sehingga tidak ada perdebatan. Poin yang disampaikan di sini adalah, kita sebelum memulai mengenai big data ini, perlu ada kesepahaman. Jangan sampai ada yang menafsirkan berbagai hal, sehingga menjadi runyam dan sulit dimengerti. Nah, kalau begitu apa itu big data? Kita bisa lihat di sini, bahwa big data sendiri ada dua macam ya. Pertama, yang disebut dengan structure data. Itu data-data personal, relation database ya. Ini adalah sebetulnya di kantor kita yang sudah sebiasa ini ya. Data penjualan, produksi, ya. Ini sudah ditabelkan ini, sudah sering kita gunakan ini. Itu yang disebut dengan small data. Kemudian ada yang disebut dengan unstructured data. Apa itu unstructured data itu? adalah dokumen-dokumen, termasuk customer service record, termasuk gambar-gambar, ya. Kemudian video, kemudian juga foto-foto. Ini yang sebetulnya yang dikategorikan dengan big data atau yang sifatnya sangat dinamis. Kalau data kecil tadi, small data, itu sifatnya sebetulnya sangat pasif dia. Ini yang selamanya dikerjakan di kantor. Sehingga berbagai hal yang membuat kesimpulan. Nah, topik kita adalah masalah big data ini. Sifatnya dinamis, bisa kita lihat. Ibu dan bapak yang melakukan misalnya komunikasi berada di mana-mana, selalu kirim gambar, ada di Bali, ada di restoran. Kemudian gambar video, lagi di restoran dengan anak-anak, makan bersama. Kemudian juga foto-foto. Ini sebetulnya yang menjadi bagian yang sangat penting dalam big data. Jadi, perbedaannya di sini, kalau data kecil atau small data itu, sifatnya sudah masuk di dalam kategori data tradisional seperti yang ada dalam tabel-tabel dan lain sebagainya, tabel Excel. Tapi kalau big data itu, sifatnya tidak berstruktur. Karena seperti ada video, ada gambar, kemudian ada juga hal-hal lain, misalnya foto-foto yang kita kirim pada saat kita makan restoran dan lain sebagainya. Sehingga data ini boleh dikatakan sebetulnya tidak berstruktur. Dan kita sebut itu ada yang menyebut dengan 3V. 3V itu mulai dari volumenya, kecepatannya, dan juga keberagamannya. Ada yang membuat 4V, ada yang membuat 5V, ada yang membuat 6V, ada yang membuat 8V pun ada saat ini. Sebetulnya itu bagaimana kita tidak perlu. tapi ini sebetulnya yang perlu kita ingat, data itu sendiri harus punya nilai untuk kita. harus ada nilainya. Data yang terkumpul, kalau tidak bisa memberi nilai kepada organisasi, kepada perusahaan, berupa itu strategi, apakah itu decision making, apakah itu knowledge, apakah itu SOP. Seperti yang kita lihat, saya ada PSBB, ada SOP-nya, social distancing, ada SOP-nya, dan termasuk lockdown, ada SOP-nya. Ini semua yang menjadi bagian yang kami sebutkan tadi. Inilah kesepakatan sebetulnya yang sudah berlaku selama ini dalam dunia bisnis, maupun bidang-bidang lain, definisi tentang data itu. Jadi, saya ulang lagi. Oh, Pak Manarep, 5 menit lagi ya, waktunya. Data itu sendiri sebetulnya adalah data yang sangat tidak berstruktur. Nah, kalau begitu, kesimpulannya, boleh kami tarik di sini, data itu sendiri adalah seperti ini, ciri-cirinya, 3V, 4V, 5V, 6V. V-nya itu, yang pertama, polumennya besar, kecepatannya tinggi, kemudian jenis-jenisnya beragam, dan juga ketidakpastiannya banyak. Tetapi terakhir harus punya nilai. Punya nilai dia. Kemudian yang terakhir adalah dinamik data itu sendiri. Nah, kalau begitu, apa kegunaannya untuk dipergunakan dalam kesehatan? Tentunya di sini sudah kami sampaikan, memprediksi wabah pandemik. Ya, itu satu. Kemudian membuat yang konstruktif, strategis, seperti PSBB sudah dilakukan, kemudian memonitor pelaksanaannya, kemudian memperkirakan data-data atau wabah yang akan terjadi setelah krisis. Jadi, biasanya setelah krisis ada ada kejadian yang akan datang. Nah, bagaimana cara kerjanya data itu? Karena dunia sudah interkoneksi. Tadi kita posting foto-foto dan lain sebagainya. Kemudian itu menjadi bagian data yang sangat besar. ya, kemudian itu kalau kita lihat, ibu dan di sini ya, inilah peralatan yang menghubungkan dunia ini. Ada data, ada internet, ada ada Instagram, artificial intelligence, ada juga smartphone, ada IoT. Ini semua menjadi yang penghubung dunia ini sebetulnya. Sehingga data itu begitu besar ya. Sehingga kita keterbukaan itu sudah ada, bisa kita ketahui sebetulnya, nanti setelah datanya diolah, bisa kita mengetahui bahwa mereka-mereka ini apa kegiatannya ya. Yang berikutnya adalah nah, disinilah kita gunakan data itu. Bagaimana data itu? Bisa memetor, melihat keadaan bagaimana social distance, bagaimana PSBB itu, bagaimana lockdown itu dilihat ya. Bagian ini, sebetulnya, ini ada yang kita gunakan disini, seperti smartphone digunakan disini ya. Ini memberikan informasi kepada pelaksanaan daripada pencegahan dari COVID-19 itu. Jadi disini sebetulnya, yang paling utama strategi kita itu adalah di-track dia. Kemudian di-trace. Di-track itu diikuti, di-trace juga diikuti, dan dikurung. Sebetulnya yang tiga ini yang bisa kita gunakan dalam rangka penanggulangan dari penyebaran COVID-19 ini ya. Saya ulang lagi, track, trace, contain, dikurung dia itu kira-kira. Dan itu bisa kita lihat perkembangannya di dalam dashboard yang ada secara nasional maupun lokal dia. Jadi, yang mau disampaikan disini adalah peran smartphone itu. Di Cina juga, penggunaan ini sangat besar dalam rangka penurunan daripada penyebaran COVID-19 itu sendiri. Karena inilah sebetulnya senjata kita saat ini yang akan membantu bagaimana pelaksanaan sosial, fisikal, distancing, termasuk PSBB, maupun lockdown. Jadi, peran data disini sebetulnya membantu memonitor keadaan. Kami teruskan, ini sebetulnya data sebagai minyak. Kalau dulu data itu, tidak begitu berharga, dulu rempah-rempah dicari, kemudian emas, perak, kemudian dicari. Sekarang data sudah dipeributkan dia. Sederhana sekali. Dan, kami teruskan ini. Dan inilah kerangka berpikir strategis yang kami sampaikan. Tadi sebelumnya sudah kami ulang-ulang dari data, ada sistemnya disini, kemudian juga menjadi sumber minyak yang baru, kemudian kita memperoleh tren. Dari data tadi kita ketahui tren-trennya ini yang menjadi fungsi daripada big data itu, melihat tren penyebaran, kemudian membuat keputusan pencegahan, kemudian juga big data itu dianalisis, menjadi sebuah, di dalam dashboard menjadi sebuah keputusan. Terakhir, ini dia ya, terakhir, strategi kita dalam menanggulangi penyebaran daripada COVID-19 ini adalah track diikuti, di-trace, kemudian juga dikurung dia ya. Kemudian, kita bisa lihat di aplikasi yang digunakan, nanti trakan kami Pak Kong menyampaikan itu, ini tergantung kepada daerah masing-masing. Nah, bagaimana di Cina? Di Cina itu peran penting big data dalam memerangi coronavirus. Ini ada penulisnya big data dan coronavirus. ini ada rekan kita dari Manchester menyampaikan ini sebetulnya wabah virus ini, kita tanpa vaksin, tanpa obat, tanpa pandang bulu, dihajar semua, ini yang sangat berbahaya. Sehingga memang karena berbahayanya ini sebetulnya, ya memang harus ketat pelaksanaannya, harus ketat dimonitor apa-apa yang menjadi hambatan untuk pelaksanaan daripada penyebaran sendiri. Ketiga hal ini sebetulnya, kita bayangkan ya, coronavirus itu sangat kuat, strong. Kita tidak ada punya apa-apa, tidak ada vaksin, tidak ada obat, tanpa pandang bulu kita dihajar. Ini saya kira sehingga memang perlu ada sesuatu strategi yang akan kita lakukan dalam rangka pengurangan penyebaran daripada coronavirus sendiri. Nah ini contoh yang sangat bagus di Cina sebetulnya. Di Cina itu ini alat-alat daripada CCTV ini sebenarnya mencari orang-orang dulu memantau keadaan. Tapi dengan adanya adanya apa, coronavirus jadi dipakai memantau keadaan orang-orang di sana ya. Siap tertular ya. Di setiap stasiun itu dipasang scanner ya. Kemudian ada juga close contact detektor. Ini semua nanti lihat kasusnya akan dihubung dengan dashboard ya. aplikasi mobile phone untuk pelacakan yang sudah masuk itu. Hasil-hasil ini dilihat dalam dashboard yang ada di sini. Dashboard yang dilihat secara nasional bagaimana pergerakannya. Nah, jadi strategi yang bisa kita gunakan sebetulnya dalam mengurangi COVID-19 itu ada tiga macam yang saya bilang itu ya, di-track, kemudian di-trace, kemudian di-kurung, tidak ada yang lain sebetulnya. Karena kita tidak ada obat. Kita sangat lemah berhadapannya itu. Taiwan, sebuah negara yang kecil sebetulnya belajar bagaimana dia mengisolasi diri yang jaraknya sebetulnya hanya dari Wuhan itu hanya sebetulnya sekitar 120 km. Tapi mereka berhasil mengurung itu. Oleh karena saran kami kepada pemerintah ya gunakanlah bidata untuk mengurangi spread COVID-19 itu. Nah, karena memang kami batasi waktu, kesimpulannya dulu mungkin nanti kita diskusikan. Kesimpulannya, kesimpulannya yang pertama itu sebenarnya bidata itu merupakan salah satu strategi bisnis politik dan kesehatan terutama memerangi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Bidata bukanlah segalanya kita akui. Memang harus ada dukungan juga dari berbagai pihak ya. Meskipun kini terlambat sebetulnya memempatkan bidata memang di berbagai belahan bumi sudah berhasil yang menggunakan ini sebagai strategi dalam rangka penyebaran COVID-19. Dan kami kira mereka berhasil. Perlu kejujuran dan kontrol ini kami kira semua. Jangan ada yang curiga dulu ya. Masing-masing kita memampatkan. Nanti alatnya Pak Komang dimampatkan semua dulu itu. Supaya apa? Supaya ini berhasil kita memerangi COVID-19 itu. Kemudian terakhir pemerintah perlu membuat suatu aturan yang jelas sehingga bisa penyebaran daripada COVID-19 ini dapat dikurangi secepat mungkin sehingga kita tidak membawa korban lebih banyak. Kami kira itu Bu Sari yang bisa kami sampaikan. terima kasih. Terima kasih.